Hai semuanya tuh sedulan hai halo semuanya gue baru abis drop Zara tadi gue mau vlogging earlier cuman karena everything crowded dan gua enggak punya banyak waktu jadi gua pinggir after gua drop Zara gua baru start vlogging well anyway after I drop I drop Zara off and I'm going to dollar store gua bakal get something some stuff kemarin gua pengen kesana but it was I was so busy and I just think like I just forget it you know um yeah anyway I'm going now so let me make sure so go bakal jalan sekarang I don't feel like I wanna vlogging here enggak enak okay so di disini tuh ada toko ya yang jual barang-barang semuanya eh semuanya tuh se-dolar which is very cool soalnya gua bisa beli-beli barang yang yang quality-nya lumayan oke ya ya gue mau beli kontainer-kontainer gitu buat taruh siril tepung-tepung pasta things like that jadi kemarin gua udah pergi kesana cuman um you know waktunya nggak banyak soalnya gua kalau doing shopping sekarang kalau si anak-anak lagi pada di sekolah gua bisa doing shopping um otherwise gua nggak bisa concentrate kalau go shopping barang anak-anak oke 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 lemadeng harusnya apa ini sebagai tips, terima kasih 4000 yo everyone anyway dollar stonya tuh nggak jauh dari tempat sekolahודhaya ZARA hmm 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 Mbak-mbak gua bisa ini ya vlog-ginEO di dalam gitu soalnya sometimes gue merasa apa ya agak gak enak itu kalau vlogging di toko-toko gitu karena kan sometimes ada toko-toko yang apa namanya mereka tuh keberatan kalau kita ambil video ya di dalam toko mereka mungkin alasan security aja gitu mereka gak suka ya orang-orang ya privacy dan security nya mereka lah kalau oke gue ambil kalau gak ya I'm so sorry I know some penonton vlogger gue subscriber gue tuh banyak lumayan yang seneng gitu ngeliat apa namanya kayak kita belanja-belanja disini gitu sometimes bisa gue ya gue shoot sometimes ya gue itu dia gue agak-agak gak comfortable aja gitu gak enak takut ditukurkan gak enak aja kita sering shopping disitu ntar di mark on it gak enak asalnya oke ikutin terus ya disini nih murah-murah ini cuma sedolar kalau bareng-bareng buat party gitu mulai banget party kesini daripada ke toko-toko yang biasa gak mahal sih tapi double up gitu disini kayak buat gift kayak gitu bisa kita dapet sedolar kayak gitu-gitu gue kalau buat christmas gift gue selalu ambil disini lebih lah so ini kayak buat party anak-anak sedolar-sedolar semua 10 biji itu sedolar terus ini party paper gitu balon-balon semua tuh semuanya sedolar oke itu everything one dollar oke aku bakal keseder ntar gue lanjut oke so ini juga buku-buku buat anak-anak like this ini cuma sedolar buat gambar-gambar ini tuh sedolar semua oh my god nahi buat oke oke buku-buku kayak gini sedolar mainan-mainan mainan-mainan mainan pasir ini saya belolar ini tuh guys udah selesai gue dari dollar store pretty much gue beli barang-barang buat organizer gitu terus si Zara sama Alexa mereka mau bikin slime jadinya mereka tuh nyuruh gue beli glue lem ulang terus kan jam berapa jam satu lewat sebelas udah ulang mungkin beres-beres dikit terus habis itu gue harus balik jemput Zara hari ini hari Rabu jadi gue gak perlu jemput Alexa until 4.30 so gue has plenty time pretty much today gue gak perlu masak ya gue udah masak kemarin mungkin tomorrow I have to cook more not sure so ya hmm gak gue tuh sibuk banget ya sibuk dengan urusan-urusan gue malum lah gue tuh kerja ya dan kerjaan gue kan gak seperti kerjaan lain lah yang di kantoran yang maksudnya ya gue gak bilang kerja di kantoran gampang enggak juga sih cuman ya itu duduk facing computer on desk something like that kalau gue kan kerjanya pretty much ya mobile gitu ya diri terus dan lebih more ke fisik jadinya gue tuh kalau pulang kerja selalu so tired dan gue tuh cuman pengen sit down watch tv atau you know yang relax aja jadi gue tuh kadang mau nge-block juga aduh bukan males gimana ya ya karena udah capek gitu jadinya gue lah ya gitulah terbatas tenaga gue untuk nge-block kan nge-block nge-block juga abis itu mesti di-edit dan gue gak mau terlalu banyak files kayak video-video gue tuh banyak yang gue belum edit ya dan sebagian gue delete karena gue pikir ah it's not biasa aja gitu gue ya sometimes memang vlog gue juga biasa aja cuman kalau shootnya gak karuan gitu gue suka males gitu untuk di-edit buat apa gitu makanya gue banyak lah video-video yang sometimes gak jadi deh nge-block males gini mau editnya juga-juga udah males gitu ini agak berat ya kalau kita disini apa-apa sendiri ya everybody knows lah di Amerika tuh kayak gimana kalau kita bisa afford to get helper ya lebih bagus kayak begitu ya karena untuk get helper disini tuh mahal gak 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 gampang lah unless kita mau spend like almost 1000 dollar disini ya gitulah tenaga manusia disini tuh amat sangat mahal ya jadi tuh di Washington state itu minimum wage-nya aja udah start 15 dollar barang jadi kita gak bisa bayar orang less than that gitu kita nanti bisa kena trouble so ya kalau kita butuh helper like an hour two hours you have to pay by an hour jadi itung aja kalau kita butuhnya bangsanya at least kayak clean up helping segala macam at least 2-4 jam ya everyday you spend that you know you might just do it your own self kita kerja jadi gak ada gunanya malah bayarin buat helper gitu dan pula rumah gue kondo gue tuh gak terlalu besar ya kecil jadi i don't think it's a good idea to having helper ya cuman ya resikonya gitu lah so tired all the time rumah tempat gue tuh berantakan terusnya malu gue ada anak kecil ya kalau punya anak-anak lah pasti begitu deh kalau si Alexa udah bisa ya kita suruh helping gitu beresin after that cara juga udah bisa sih anak-anak gue cuman you know it's not constantly mereka begitu sometimes juga gue juga kasihan ya apalagi mereka sekarang kan udah sekolah seperti si Alexa itu udah banyak lah homework terus after school program dia mulai ya regular school gimana sih kayak kita aja dulu kayak gitu jadinya ya gue gak mau terlalu bus mereka untuk inilah bantu-bantuin terus kalau kayak kemarin summer like summer break kemarin kemarin itu gue you know lebih relax ya gak even gue mesti kerja gue gak terburu-buru dengan tugas-tugas yang lain gitu kegiatan kegiatan lain karena kan sekarang anak-anak udah sekolah gue harus helping mereka gitu kayak kalau si Zara kan masih preschool jadi dia belum ada homework kayak gitu tapi kalau Alexa dia udah banyak homework udah ada you know kalau udah elementary udah ada reading jadi tuh aduh you know gue tuh try to try to managing my time dengan gue lagi masak beres-beres atau clean up lah dengan kayak gigitulah it's not easy you know gue tuh aduh pokoknya ya gitu lah bukan ngeluh ya gue gak ngeluh ini I'm just I'm just saying gue gak gak ngeluh orang sampai kalau gue say something like this di video orang langsung berpikir you know enjoy aja that's a lie blah 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 you know ya emang si lie but it's nothing wrong to say something it's not like gue nagging or apa gitu ya so oh gue menunjukin ke kalian kan ada pengen tau ya so itu tuh I don't know if you can see yang itu yang tulisan butthard itu tuh ya aduh susah butthard itu tuh yang kalian lihat nah recreational cannabis itu tuh tempat jual marijuana nono Oke gue udah sampai ya dari rumah So, ini yang gue beli semuanya nih Tuh, barang-barangnya Ini gue spend 25 dolar semua ini So, apa aja nih yang gue spend Itu ini kontainer-kontainer gini ya Ini buat di dapur kayaknya gue taruh Ini dua kontainer terkut taruh dulu disini deh Ribit Ini dapetnya dua begitu ya Dua ini, dua tray Satu tray-nya itu sedolar Terus gue beli Kayak beginian yang bisa di-stuck together Kayak begini Kayak begini Terus gue beli ini nih buat gue masukkan cereal Tepung apalah Sama kayak gini yang ini buat organizer di kamar anak-anak Gue beli empat, jadi satu kayak begini sedolar Dan apa lagi Gue beli ini nih, glue, glitter gitu yang ada glitternya Warnanya, warnanya cuma ini doang Jadi tiga ini gue dapet sedolar Terus apalagi ya Ini kontainer buat mereka mau bikin slime Si Alexa sama Zara Makanya gue beli glue yang banyak Aduh itu anak-anak nih yang regular glue ini nih, kayak begini Terus sama, ini gak ada glitternya Gue sebenernya punya glitter Cuman, gak adonno Gue pengen aja Beli glue yang udah ada glitternya Terus kayak gini Ini asik banget nih Ini tiga Kayak gini Tiga plate gini Kecil Sedolar Gue beli dua Apa lagi ya Ya udah pretty much Kayak gitu aja sih yang gue beli-beli ya Nggak Nggak ini Soalnya kalo beli di toko-toko biasa ini bisa Jatuhnya lebih mahal gitu Mungkin Satu Kayak gini nih Satu ginian tuh bisa Dua dolar something Jadi ya Gue pretty much kalo kayak Barang-barang organizer gitu ya Bisa gue temuin di dollar Soalnya gue beli di dollar Soalnya worth it that way Oke So ya Sampai segini dulu ya vlog gue Mungkin singkat Gue prefer vlog gue singkat Daripada nanti panjang-panjang pada boss Tosen capek nonton di skip Cuma 4 menit Kan Capek di gue aja bikin vlog I'm sure Everybody just like to watch short one Anyway ya Sampai segini dulu vlog gue Gue mau siap-siap jemput Zara lagi Gue mau beresin rumah dulu Kebenernya masih ada waktu I think Sengah jam Sebelum gue jalan Untuk beres Untuk jemput Zara So ya Thank you for watching Thank you yang udah subscribe vlog gue Like Comment You know Gue appreciate banget Sampai ketemu lagi dengan vlog gue selanjutnya Oke Bye 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 Terima kasih.